Joko Kendil, lelaki yang sempat viral di media sosial lantaran ceritanya berkelana sambil berjalan kaki kembali jadi perhatian publik. Pasalnya, belum lama ini lelaki yang mengaku menunggangi macan putih itu kepergok naik bus antarkota. Hal tersebut diketahui dari rekaman video yang diunggah akun TikTok at Yanto De Costa pada Jumat 4 November 2022. Dalam video berdurasi 30 detik itu menayangkan momen Joko Kendil yang berpakaian hitam dan bermasker hendak menaiki sebuah bus yang terparkir. Kedatangan Joko Kendil disambut serta direkam oleh orang-orang yang berada di area terminal. Pria ini kemudian membeberkan bahwa sosok Joko Kendil menumpangi bus jurusan kota Solo. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, Joko Kendil mendatangi makam sejumlah awliah atau wali untuk menenangkan jiwa dan meresapi kehidupan. Sontak saja postingan tersebut pun viral dan menuai ragam komentar netizen. Tidak sedikit netizen mempertanyakan keberadaan macan putih Joko Kendil. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.